Peraih nilai tertinggi SKD ini, kena diskualifikasi dan dipanggil polisi. Seorang peserta, yang memperoleh nilai tertinggi SKD CPNS 2021, di Sulawesi Barat, telah dipanggil oleh penyidik kepolisian. Kasus dugaan kecurangan, dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD, calon pegawai negeri sipil 2021. Yakini, sudah ada 59 nama peserta, yang didiskualifikasi. Dulu, aku sulit menemukan, NKRI Live Channel. Sekarang, sangat mudah. Teman-teman yang terhormat, bantu kami, dengan menekan tombol subscribe, sekaligus tombol lonceng, sehingga selalu mendapatkan notifikasi, jika ada informasi-informasi baru, yang kami sampaikan. Peraih nilai tertinggi SKD ini, kena diskualifikasi dan dipanggil polisi. Seorang peserta, yang memperoleh nilai tertinggi SKD CPNS 2021, di Sulawesi Barat, telah dipanggil oleh penyidik kepolisian. Kasus dugaan kecurangan, dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD, calon pegawai negeri sipil 2021, memasuki babak baru. Peserta tersebut, telah didiskualifikasi, oleh Badan Kepegawaian Negara, atau BKN. Seperti diketahui sebelumnya, Menpan RB, Cahyokumolo memastikan, 225 peserta didiskualifikasi, karena terlibat kecurangan. Kecurangan itu terjadi, pada tes SKD CPNS, yang berlangsung dari 14 hingga tanggal 25 September 2021. Salah satu lokasi, terjadinya kecurangan itu, berada di digedung PKK, Provinsi Sulawesi Barat. Dugaan kecurangan SKD CPNS tersebut, mencuat setelah tim BKN, menemukan adanya pengerjaan tidak wajar. Dugaan kecurangan itu, bertambah kuat, usai komputer peserta, dikirim ke Laboratorium Forensik di Makassar. Berdasarkan hasil forensik, dalam komputer itu, terdapat aplikasi remote Zoho Meeting, atau Zoho Assist, yang terinstal beberapa hari sebelum ujian. Hingga kini, sudah ada 59 nama peserta, yang didiskualifikasi. Teman-temanku sekalian, marilah mulai bersaing, secara jujur. Bagi yang akan mengikuti, SKB, belajarlah sungguh-sungguh, agar dapat lolos SKB, dengan upaya sendiri. Laporkan indikasi kecurangan, melalui laman, lapor.go.id Teman-teman yang terhormat, bantu kami, dengan menekan tombol subscribe, sekaligus tombol lonceng, sehingga selalu mendapatkan notifikasi, jika ada informasi-informasi baru, yang kami sampaikan. Semoga, informasi ini bermanfaat, untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.